Sebelum kita mulai, ini semuanya kita baca pateha dulu ya Untuk keberkahan dan kemanfaatan bersama Ayo mulai, Nera Ini ya catatan, Nera ya Enggak, bukan Ya Bismillahirrohmanirrohim Nasoro Yansuru Nasron wa mansoron Nasirun Wazad Mansurun Unsur Latansur Mansorun Mansorun Nasoro Fiil madi Dia telah menolong Yansuru Fiil mudore Dia sedang menolong Nasron Isi masdar Pertolongan Wa mansoron Isi masdar Mim Pertolongan Fahwa Nasirun Isim fa'il Orang yang menolong Wazaka Mansurun Isim ma'pul Orang yang ditolong Unsur Fiil amr Tolonglah Latansur Fiil nahi Jangan kamu tolong Mansorun Mansorun Zorob makan Zorob Zorob zaman Zorob makan Waktu menolong Tempat menolong Minsorun Isim alat-alat Untuk menolong Berarti Ke bawahnya Yandra Apa itu Bawahnya Yandra Mada 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 Muda Artinya Mengulur Oh iya Mengulur Ada Mengulur Ada yang lain Mau nyoba gak Rian Anep Belum apa Ustaz Gus Ada yang mau nyoba Gugus Belum Bisa Belum sempat Nge-apelin Sanep Sanep Apalannya Anep Anetad Apalannya Nasoro ya Dari Enep Udah nyampe mana Masih Nasoro Nasoro Yaudah Coba Nasoro Bismillahirrahmanirrahim Nasoro Yang suruh Nasron Wa mansorun Wahua Fahuwa Nasirun Wazakaman Fahuwa Nasirun Fajaka Mansurun Unsur Latan Wazaka Mansurun Unsur Latansur Mansurun Mansurun Min surun Mansurun 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 Min surun Iya Berapa artinya Nasoro Fiil Madi Telah menolong Iya Yang suruh Fiil Mudore Sedang atau akan menolong Nasron Isim Masdar Pertolongan Wa mansoron Isim Masdar Mim Pertolongan Fahuwa Nasirun Isim Fa'il Orang yang menolong Wazakaman Surun Isim Mab'ul Orang yang ditolong Unsur Fiil Nahyi Unsur Tolonglah Unsur Fiil 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 Amr Fiil Amr Tolonglah Latansur Fiil Nahyi Jangan kau tolong Nasoro Eh Bener ya Nasoro ya Nasoro ya Mansurun 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 Zorop makan Zorop zaman Tempat menolong Waktu menolong Minsorun Isim Alat Alat untuk menolong Itu lagi Neb ya Iya Oh yaudah Sekarang Kita Masuk Tanya jawab Dikit Semuanya udah pada keliatan ya Neb Indra Iya Udah 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 Ini kemarin kan kita udah belajar kalam Namanya suatu kalimat itu namanya kalam Al Kalam Ya Al Kalam Kalam itu Ada tiga Apa tuh Gus Kalam ada tiga apaan aja Kalam ada Kata Ada Kurup Bahasa Arabnya Rian Rian Kalam ada berapa Ada tiga apaan aja Izan Isim Isim Apa tuh isim tuh Ada tiga Ismun Harfun Harfun yang ketiga Fiil Casmun Jala Apa Yan Ismun Ismun kata benda Fiil kata kerja Fiil Harfun Keterangan Kata keterangan Atau kata depan Kita sambung Nah Isim ini punya ciri Ada empat Ada yang bisa nyebutin gak Siapa nih Indra 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 Isim ada ciri Empat Apaan Khovat Khovat Terus Tanwin Tanwin Aninun Halif Lam Halif Lamp Terus Sama huruf Khovat Huruf Harful Khovat Ya benar Harful Khovat Fiil Punya ciri Berapa Neb Empat Empat Apaan aja Kot Kot Sa 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 Saufa Tatani Sakinah Tatani Sakinah Nih ente Tanpa sadar Sebenernya ente Udah Ngapalin kitab nih Sebab kitab Jurumia itu Ya begini Intisarinya Seolah huruf Itu gak punya tanda Karena dia Kata keterangan Ya Jadi yang punya Tanda itu Cuman Isim Sama Fiil Dia bisa Diciriin Maksudnya Ya berarti Sampai sini Udah paham ya Gus Paham gak Gus Dari sini Gus Paham Paham Nehapus Dari Dari isim Alam Nahu Nahu itu Ada berapa Ada empat Ada empat Ada empat Apa aja Gus Profun Profun Nasbun Nasbun Khobzun Iya Nanti gak ngeliat Nanti gak ngeliat kan Gus Tadi habis baca Terus Jasbun Jasbun Apa Nasbun apa Jasbun Jasbun Habis Nasbun Yang ketiga apa Nasbun Khobzun 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 Terus Nasbun Jasbun 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 Nah Sekarang Yang aneh kemarin bilang Biar Nten gak pusing Rova itu Sama dengan apa Berubah Baik Rova itu sama dengan apa Roma Roma Sama tuh Turun Turun aku Ya Nasbun Nasbun itu Apa Sirinya Nasbun itu apa Kemarin Kata lain Nasbun Biar Biar mudah nih Biar Karena ente kan di awal nih Fat Fatha 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 itu Fatha atau Patatain Khobzun Khobzun itu apa Kasroh 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 Kasrotain Jazem Sukun Sukun Jadi kalau dalam Nahu Baik Domah Ataupun Domah Tain Fatha Atau Fatha Tain Kasroh Ataupun Kasrotain Itu Sama Dikatakan Doma Jadi Domah Itu bisa Domah Tain Juga Maksudnya Fatha Itu Ya Fatha Tain Juga Bisa Kasroh Yaitu Kasroh Kasroh Tain Sampai Sisi Paham Nggak Ya Ya Karena Memang Kan Akhir Dari Kata Dalam Bahasa Arab Ya Memang Empat Doang Bener Nggak Bener Kan Bener Nah Sekarang Sekarang Begini Ada Yang Ingat Huruf Hopat Nggak Ada Beberapa Ingat Beberapa Huruf Fulhavdi Coba Sebutin Tiga An Ilah Sama Rubba Huruf Fulhavdi Itu Pas ala neb apa ala neb ala apa neb neb ke atas sanep ya start ala apa neb artinya neb ala ala di atas ya iya di atas kalau li apa ada yang tau gak li artinya apa ya gak tau untuk bukan untuk untuk atau bisa juga milik nah ini contoh huruf kopat sebenernya ada banyak huruf kopat contohnya lagi ba an ila ba terus samin min juga belum kan min min terus ka ya nah ini ini contoh dari huruf kopat nanti di jurumnya tuh ada sebenernya eh huruf-huruf kopat itu tinggal dibaca aja nah aneh disini ngungkapin huruf kopat mau ngasih contoh seandainya eh ada kalimat begini ente baca ente baca apa nih eh gue malah di ini harokatin oke 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 mm Ada yang bisa baca gak? Gus, bisa baca gak Gus? Aung Birobinas Apa itu tadi Gus? Aung Birobinas Apa yang? Iya sama Ustadz Aung Birobinas Ini surat apa? Anas Nah ini kan gak perlu aneh Anehnya harokati Nanti bisa baca kan? Iya Pertanyaannya pertama Ada satu kata Audu Ntar, anehnya pakai warna merah dulu A-U-DU A-U-DU Ini FIIL atau ISIM? FIIL Benar FIIL Rian Sanep A-U-DU Isim FIIL 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 Kan kita kan cuman mengenal dua Antara kata benda Kata kerja Ini ISIM Atau FIIL Coba deh satu-satu dulu Apa Indra? Kata Indra tadi apa? Izim Rian apa Rian? Izim Izim juga? Iya Nep apa Nep? Ini apa Gus? Aniata Aniata Apa? Izim Artinya apa sih? Audu Isim Sekarang pertanyaannya Tanya Audu artinya apa? Aku berlindung Aku berlindung Memang berlindung itu kalimat kata benda? Bukan Aniata 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 Pakai Al-Fatih Pakai Alif Lam Berarti Alhamdulillah itu Isim atau Fi'il? Isim Nah Isim Sekarang ini Audu Dia gak pakai Alif Lam Dan dia gak bertanwin Akhirannya Itu udah menunjukkan Bahwa dia itu adalah Fi'il Fi'il Itu Salah satu cirinya Makanya Kita kemarin Pelajarin Tentang Ciri Fi'il Sama Ciri Isim Ya Jadi Audu itu adalah Fi'il Fi'il Berarti salah Sekarang yang kedua Ada kalimat Bi'robi Bi'robi Ada yang tahu artinya Bi'robi Indra Dari Hah? Bi'robi Bi'robi Kodaan Kodaan Bi'robi Apa Neb? Artinya Neb? Adamu Ya Allah Yan Ente tahu Eh jangan ada yang melihat terjemah ya Ini kita belajar nih Biar-biar Ente tahu sedikit-sedikit nih Arti dalam Quran Dari godaan Dari godaan Apa Ente Gus? Ropi Aku berlindung Bi'robi Aja Gus Audu tadi udah Aku berlindung Benar Bi'robi Sekarang Bi'robi Itu artinya apa? Bi'robi Dari Hah? Bi'robi Dan Rob Dari Rob Dari Allah Bi'robi Benar Rob Rob Itu Tuhan Rob Itu artinya tuh Tuhan Tuhan Rob Itu artinya Tuhan Pada bukan Kalau Ba'nya itu apa artinya Ba' dalam Huruf-huruf Hopat Ba' itu artinya apa? Huruf Sumpah Tad Dengan Gak bisa Huruf Sumpah Biasanya di awal kalimat Dengan Ini Ini huruf Hopat Ba' artinya apa? Sampai tadi tuh yang menjawab Dengan Dengan Berarti Bi'robi Apa artinya? Aku berlindung Dengan Menyebut Bukan menyebut Tadi Robi apa artinya? Robi Tuhan Dengan Tuhan Berarti Aku Kita Ngomongin secara Arti konkret dulu ya Jangan Dimaknai dulu Nanti maknanya memang Kita simpulkan ini gitu Ini secara arti perkata A'udhu Aku berlindung Bi'robi Bi itu artinya dengan Robi itu artinya tuh Tuhan Berarti Aku berlindung Dengan Tuhan Anas Ya Enggak pertanyaannya tadi Ba' itu apa tadi Ba' Huruf Isim atau Fi'il Ba' Isim Ba' itu huruf Isim atau Fi'il Yan Huruf Hopat berarti Masuknya Dimana Masuknya Isim Tad ya Yan Bi' itu huruf Isim atau Fi'il Ba' itu ustad Ah Huruf Ba' Ya huruf Ba' itu Masuk kategori Ismun Fi'il Atau Harpun Harpun Ente apa Agus Isim Fi'il Harpun Halo Gus Gus Ini kencing Ini kencing dulu kali si Agus nih Lah ilang Gus Gus Tadi keluar Jaringannya jelek Ganti mikrotiknya Ini tadi Lupa gak login Gus Huruf Ba' yang aneh tandain Itu Ismun Fi'ilun Atau Harpun Bak' 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 Bibi Dan Orang Fi'il Misim Misim Apa tadi Bak' Huruf Ba' Bi'robi Dari kata Bi'robi Bak'nya itu Ismun Fi'ilun Atau Harpun Ismun Ismun Tadi Indra Apa Indra Jawabannya Isim Ente apa Nem Isim Isim Oh Isim sih Udah tau Huruf Fulhobdi Bener tuh Sirian Ya Harpun lah Sekarang Bak' itu Artinya apa Hari Dengan Tadi Dengan Apa lagi Masa emang ada Kata benda Dengan Gak ada Dengan Tersambung Ada Tapi huruf Ya Ente bisa Jadi Mulai kebuka gak nih Perbedaan Ismun Nama Harpun Halo Ya Ya Selas Selas Ya Sekarang kalimat Robbi Robbi Isim Fi'il Atau Huruf Nem Robbi Robbi Isim Tuhan Artinya Robbi Isim Kenapa Isim Kenapa Isim Kenapa Ente Katakan Dalilnya Isim Masuk Ke Empat Kiri Dalam Isim Sebelumnya Itu Ente Udah Tulis Robbun Hah Iya Ini kan Robbun Ini kan Robbi Bukan Robbun Tapi Robbi Apa Tanda Isimnya Dia Neb Kastron Nya Lip Kastron Rian Rian Apa Tanda Dia Nanya dulu Yan Itu Robbi Isim V Atau Huruf Yan Kalau Isim Tuhan Kan Kata Benda Nah Kalau Dia Isim Ada Tanda Yang Menunjuki Bahwa Dia Isim Yang Udah Dipelajarin Sebenernya Udah Dipelajarin Coba Indra Robbi Isim V Atau Huruf Benda Isim Isim Kalau Dia Isim Ada Tandanya Bahwa Dia Isim Isim Kirinya Ada Kasro Terus Ada Lagi Sama Biro Sama Patah Mana Patahnya Robbi Bukan Robbi Iya Bener Kasro Atau Kofat Sama Ada Huruf Kofat Ya Gitu Maksud Saya Dia Isim Cirinya Pertama Dia Berakhiran Kasro Kasro Itu Kofat Yang kedua Dia Kemasukan Huruf Hopat Yaitu Ba Sehingga Dia Layak Menjadi Isim Siapa Yang Menjadi Isim Rob Rob Robbun Atau Robbi Sehingga Dibaca Menjadi Birobi Karena Kemasukan Huruf Hopat Bisa Birobun Tapi Birobi Karena Mau Nyambung Sama Aliplam Jadi Tidak Bisa Dibikin Tanwin Harusan Birobin Tapi Karena Mau Nyambung Sama Aliplam Anas Sehingga Menjadi Birobin Nas Sekarang Pertanyaannya Anas Jangan Sampai Saran Gus Anas Itu Isim Fiil Atau Huruf Isim Isim Artinya Apa Anas Manusia Ya Benar Tanda Isimnya Apa Gus Aliplam Mim Aliplam Mim Emang ada Mimnya Aliplam Aliplam Ya Ya Benar Ya Tanda Isimnya Dia Ada Alip 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 Nah Kita gabungin Aku Berlindung Birobi Dengan Tuhannya Anas Manusia Manusia Aku Berlindung Kepada Tuhannya Manusia Itu Allah 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 Kalau udah Belajar Nahus Orop Itu Ngartiinnya Nggak pake Terjama Dia pake Perkata Sehingga Dia tau Jelas Perkata Itu Kadang-kadang Malah Maknanya Bisa Melebar Kayak Kalimat Birobi Itu Kalimatnya Bisa Melebar Kalau Orang Udah Paham Nahu Birobi Ini Artinya Memang Tuhan Tapi Tapi Dalam Konteks Lain Robbi Ini Artinya Pengatur Ya Robbi Ini Pengatur Dan Penggerak Tadi Sebenarnya Kita Lagi Ngomong Aku Berlindung Kepada Yang Menggerakan Dan Yang Mengatur Manusia Itu Adalah Allah Allah Tuh Kalau Belajar Nahu Ketemu Makna Dalamnya Sehingga Bisa Yang terceramah Sampai Sini Paham gak Ada Pencerahan gak Tentang Isim Pil huruf Ada Ya Jadi Jangan Sampai Kayak Kemarin Kita Harus Bisa Memendain Mana Isim Pil Atau Huruf Huruf Apa Perlu Contoh Lagi Nih Karena Kan Hari Ini Kita Jangan Dulu Misalnya Maju Lah Ntar Maju Pun Pelajaran Sedikit Tapi Lebih Baik Kita Sekarang Tanya Jawab Aja Dulu Boleh Ya Ya Tujuh Sambil Nunggu Kitab Datang Nih Ada Satu Ayat Quran Lagi Mana Ya Lam Yalid Walam Yulad Lam Yalid Eh Salah Lam Yalid Walam Yulad Walam Yulad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yulad Kita Korek Lagi Dan Terakhir Kita Pembahas Selanjutnya Sedikit Lam Yalid Walam Yulad Pertama Kita Korek Lam Nya Dulu Lam Ether Dulu Pertama Yang Kita Korek Lam Nya Dulu Neb Lam Isim Fiil Atau Huruf Lam 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 Isim Jangan Lihat Terjama Ya Gus Lu Jangan Lihat Terjama Gus Gak Ada Gak Gak Lihat Catatan Ini 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 Aneh Jika Nggak Ngelihat Nih Lihat Npon Doang Lama Gus Eh Apa Neb Tadi Neb Isim Fiil Atau Huruf Neb Tim Isim Isim Gus Isim Fiil Huruf Gus Lam 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 Apa Ya Fiil Huruf Lam Lam Doang Lam 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 Apa Gus Laman Gus Indra Apandra Isim Fiil Huruf 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 Yan Apa Yan Lam Isim Fiil Huruf Huruf Zazam Ya benar Lam itu huruf Yang artinya Tidak 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 itu ada Isim Yalid Akhirannya Sukun Ingat Kalau Yang bisa Sukun Atau Jazam Itu apa Fiil Ya Artinya Ada yang tahu Yalid Gus Ustadz Agus Biasa tahu nih Lam Yalid Tidak Tidak Beranak Beranak Apa Gus Tidak Beranak Ya Benar Beranak Berarti Beranak Itu Fi Fiil Fiil Ya Benar Lam Yalid Dia Tidak Beranak Walam Wanya Itu Isim Fiil Atau Huruf Huruf Apa Yan Wak Isim Fiil Atau Huruf Yan Artinya Ada yang tahu Gak Wak Itu artinya Apa Indra Enggak Enggak Tau Dan 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 Benar Dan Kelihatan Enggak Kelihatan Ya Berarti Wah itu Re Yan Wah itu Isim Fiil Atau Huruf Yan Huruf Atau Isim Atau Huruf Cekerangan Iya Huruf Lamnya Lamnya Lagi Apa Tadi Huruf Huruf Artinya Tidak Ya Tidak 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 Beranak Dan Tidak Yulad Yulad Akhirannya Dia Sukun Berarti Dia Fiil Fiil Itu udah jelas Kalau Sukun Itu pasti Fiil Gak mungkin Isim Karena Isim itu Dilarang Dia menjadi Sukun Begitupun Juga Fiil Fiil Dilarang Menjadi Kasro Ataupun Hofat Nah Yulad Artinya Apa Ada yang Tahu Gus Satagus Lagi Balik lagi Sama itu Dan tidak Diperanakan Tidak Beranak Yalit kan Beranak Yulad Dan tidak Beranak Diperanakan Diperanakan Jadi Allah itu Nggak Beranak Nggak Punya Anak Dan juga Nggak Diperanakan Allah Nggak Punya Ayah Nggak Punya Bapak Nggak Punya Ibu Nggak Punya Kakek Nggak Punya Engkau Nggak Ada kan Yang ngaku Ngaku Cicitnya Allah Nggak Kalau Cicitnya Mbak Periuk Ada tuh Yang ngaku Ya Sampai sini Ada Ada Ini gak Ada Ada nambah Pemahaman lagi gak Tentang isim Fil huruf Nambah Ya Sekarang Kita Pembahasan Baru ya Nih Nih Hapus dulu Nih Terima kasih. Lanjutin pembahasan kemarin, Rova itu ada berapa Gus? Rova Gus? Ada empat. Rova pun ada empat, apaan aja? Wawu, eh Doma. Doma. Wawu Alip Non. Iya benar. Kemarin kan kita cuma sampai Wawu doang ya? Iya. Doma itu ada berapa Doma? Indra. Eh Rian aja nih Rian, Doma ada berapa ya? Ada empat Ustaz. Apaan aja ya? Ismun Mufrod. Jamaah Taksir. Iya. Jamaah Muanas. Biil Mudore. Jamaah Muanas, ada yang kurang? Jamaah Muanas Salim. Dan Fiil Mudore. Enggak ada yang kurang, Jamaah Muanas apa? Ada yang kurang satu kata lagi. Jamaah Muanas Salim. Jamaah Muanas Salim. Eh ini ada singkat ya. Yang terakhir. Fiil Mudore. Ya. Fiil Mudore. Aladillah. Ya Taksir. Biakhiri. Shai'un. Fiil. Mubore. Ya benar nih. Berarti. Pada. Ini. Sekarang isimu Frod. Ndra, coba satu contoh aja isimu Frod apa Ndra? Isimu Frod ya. Artinya apa isimu Frod? Tunggal. Kata benda Tung? Tunggal. Ya. Contohnya? Kitabun. Kitabun. Ya benar. Isimu Frodnya kitabun. Jamaah Taksir. Nep. Jamaah Taksir artinya apa Nep? Jamaah Taksir. Jamaah yang dua start buat laki-laki. Jamaah yang terpecah-pecah. Taksir itu terpecah-pecah. Terpecah ya. Contoh Jamaah Taksir Nep. Yang terpecah kemarin apa ya? Gak apa-apa ngikutin kemarin aja kalau ingat. Lupa start. Yan. Ente ingat Yan. Apa Agus Gus? Gus. Rusulun. Muminun. Muminun. Salah ente. Lo kenceng salah lagi. Apa tadi Yan? Rusulun. Rusulun. Ya benar. Jamaah Taksir Rusulun. Ada lagi gak Gus? Selain Rusulun. 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 Masjidun. Indra ada lagi Jamaah Taksir? Kutubun. Ya Kutubun atau Rusulun. Kitab-kitab atau Rasulroh. Rasul. Sekarang Jamaah Mu'ana Salim yang ketiga. Jamaah Mu'ana Salim. Gus. Jamaah Mu'ana Salim apa tuh Gus? Mus. Lima tun. Mus. Lima tun. Manya panjang atau enggak? Panjang. Ya muslimah. Nah ini tanda. Tanda Jamaah Mu'ana Salim itu udah alif sama tata. Tata nih. Artinya muslimah muslimah. Ada lagi Jamaah Mu'ana Salim contohnya yang lain? Neb. Ada neb. Mu'minatun. Ya Mu'minatun. Kayak gitulah jenisnya ya. Paham sampai sini ya. Paham Ustaz. Terakhir Fi'il Mudore. Apa? 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 Yan Fi'il Mudore coba Yan. Contohnya. Contohnya lupa Ustaz. Yan Suru. Fi'il Mudore. Indra Fi'il Mudore contohnya. Yan Suru. Apa? Yan Suru. Ya Yan. Suru. Suru. Artinya apa? Menolong. Dia telah menolong. Ya dia telah. Dia telah menolong. Menolong. Dia sedang menolong. Bukan dia telah menolong. Dia sedang. Sedang menolong. Fi'il Mudore itu waktunya sekarang atau akan datang. Jadi, An Suru itu artinya boleh dia sedang menolong atau dia akan menolong. Ya. Itu future. Future tense. Kalau dalam bahasa Inggris itu future tense. Atau simple present tense. Kalau udah. Wow. Kemarin wow belum tuntas. Wow. Ada berapa wow Yan? Wow. Baru satu yang dikasih tau. Iya. Ada berapa wow nya? Coba totalnya ada berapa? Dua. Tiga ya? Dua benar tadi kata si Agus tuh. Apa aja Gus? Mau. Jama'at Muzaqar Salim dan Asma'ul Khomsa. Jama'at Muzaqar Salim. MZ. Gini aneh-aneh bedain. Jama'at Muzaqar Salim sama? Asma'ul Khomsa. Asma'ul Khomsa. Asma'ul Khomsa'ati. Jama'at Muzaqar Salim kemarin udah. Contohnya apa? Indra. Mas Jiduna. Ya boleh Mas Jiduna. Yang lain F. Asma'ul Khomsa'at Muzaqar Salim. Apaan Muzaqar Salim? Ya Muslimuna benar. Ada lagi gak Yan? Mu'minuna. Ya. Pokoknya dia tandanya waus sama nun. Kalau dia posisinya roh. Rofa ya. Terus kemarin Asma'ul Khomsa'at juga udah dibaca ya. Asma'ul Khomsa'at itu kan ada lima. Isim-isim yang lima. Abuka. Udah belum kemarin? Belum. Belum. Abuka. Terus. Abuka. Amuki. Terus. Fuka. Sama. Zumalin. Zumalin. Abuka. Abuka itu artinya apa Neb? Abuka Neb. Ayah. Ayahmu. Kak itu artinya kamu. Abu itu ayah. Kak kamu laki-laki. Ayahmu. Aku Kak. Indra. Tahu Indra. Aku Kak artinya? Ibumu bukan? Bukan. Gus. Aku Kak. Biasanya tahu nih Ustaz Agus. Aku. 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 Innamal. Innamal. Mu'minuna. Ikhwatun. Saudara. Saudara laki-laki. Aku Kak. Saudara laki-laki. Mu. Kak itu ada ininya. Apa namanya? Objeknya. Kak itu kepada laki-laki. Berarti saudara laki-laki. Laki-laki. U. Hamuka. Hamuka. Hamuka bukan hamuka. Hamuki. Hamuka. Hamuki. Hamuki. Hamuki itu ipar perempuan. Terus. Fuka. Fuka. Nanti lihat aja di jurumianya ya. Fuka artinya apa? Ada yang tahu gak? Neb. Fuka neb. Mana? Fuka. Fuka. Nih. Fuka yang di bawah tuh. Yang ada tandain merah. Fuka. Nggak tahu. Fuka. Ada yang tahu gak? Fuka. Indra. Paman. Paman. Mulutmu. Fuka itu mulutmu. Oh mulut ya. Ya. Terakhir. Zuma Lin. Zuma Lin. Ada yang tahu gak? Zuma Lin. Harta mu bukan? Atau punya harta? Ya. Pemilik harta. Atau punya harta. Harta. Kita bahas nih. Kenapa sih dia tandanya wau? Karena dia semuanya ada wau-nya tuh. Abuka. Akuka. Hamuki. Uka. Zuma Lin. Bener gak ada wau-nya gak? Ada wau-sutun gak? Gak ada. Nah. Itu khusus buat dia doang tuh. Isim-isim yang lima. Kalau lagi di posisinya Rova. Dia gak bisa jadi domah. Makanya tandanya itu. Abuka. Kalau kalimat yang lain, Ma. Itu gak boleh ada wau-nya. Contoh. Contoh ada kalimat. Kitabun. Kitabun itu artinya buku. Buku. Kalau kita. Kalau bukumu itu jadinya kita. Buka. Kita buka. Ya. Kitabun itu artinya buku. Kalau bukumu kita. Kita buka. Kolamun itu artinya pulpen. Kalau kolamu. Kolamu. Eh. Kalau pulpenmu. Kalau pulpenmu apa? Kolamu. Kolamuka. Kolamuka. Ya. Benar. K itu menandai. Untuk laki-laki. Kolamuka. Nih. Artinya. Kolamuka artinya tadi pulpen. Pulpen. Pulpen laki-laki. Nah. Gini loh. Kalau kata benda yang lain. Disambung dengan kalimat. Apa. Objek kepunyaan. Atau. Domir ya. Kalau dalam bahasa naun. Namanya domir kepunyaan. Itu gak ada wawunya. Kayak kitabun. Jadi kita buka. Kolamun kolamuka. Ismun ismuka. Bener gak? Ya. Ya. Khusus yang lima. Yang dibawah. Itu ada wawunya. Abuka. Afuka. Hamuki. Fuka. Dumalin. Makanya namanya. Asmaul Khomsa. Isim-isim yang lima. Cuman dia doang. Yang begitu. Karena misalnya nih. Abun. Abuka. Abuka itu sebenarnya. Dari kalimat abun. Artinya bapak. Ditambahkan. Harusnya kan. Abuka kan. Bener gak usah pakai waw kan. Iya. Tapi khusus dia. Itu menjadi abuka. Harus ada wawunya. Dari sononya. Bukan aneh yang. Bikin-bikin. Makanya namanya. Isim-isim yang lima. Sampai sini paham gak? Insya Allah. Yan. Paham gak ya? Paham. Paham Ustaz. Ya. Jadi dia. Abuka itu khusus. Abuka juga khusus. Ya kan. Gak. Gak. Gak seperti yang lain. Kalau yang lain. Gampang tinggal nambahin kak doang. Misalnya masjidun. Itu adalah. Masjid. Masjiduka. Masjidmu. Terus. Papan tulis. Saburotun. Papan tulis mu. Saburotuka. Gitu doang. Tinggal tambahin kak. Belakangnya. Kalau itu menandai. Kekunyaan laki-laki. Laki-laki. Kalau untuk perempuan. Tinggal ki doang. Saburotuki. Atau kolamuki. Kolamu. Mu nya kepada perempuan. Bukan laki-laki. Ya. Coba. Tanya lagi. Abuka. Tadi apa artinya. Abuka. Yan. Ayah. Kamu. Aku. Aku. Apa ya. Lewat dulu. Saudara laki-laki kamu. Oh lanjut. Terus hamuki apa hamuki. Ibar perempuan. Ya ipar perempuan mu. Buka. Ya. Mulut mu. Mulut mu. Zumalin. Yang punya kekayaan. Punya harta. Punya. Punya. Pemilik harta. Atau punya. Pemilik harta. Pemilik harta. Kenapa kata-kata ini doang yang dihususkan. Tidak tahu dari sononya. Cuman memang lima ini doang yang bisa begini. Yang lainnya tidak bisa. Makanya dalam ilmu naud. Dia disebut asma ul-komsa. Khusus memang dia doang. Isim-isim yang lima. Artinya. Karena kata benda yang lain tidak bisa ya. Kata benda yang lain itu normal. Kayak kita bun. Jadi kita buka. Tapi kalau khusus isim-isim lima ini. Dia ada penambahan wawunya. Menandari bahwa dia ada dalam posisi ropa. Ya Ustaz. Kayak gitu doang. Gus. Gus. Ya. Coba abuka atau tegus? Abuka. Ayahku. Ayahmu. 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 Saudara laki-lagimu. Hamuki. 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 Ipar perempuanmu. Fuka. Mulutmu. Zumalin. Pemilik harta. Ya. Pemilik harta. Pemilik harta. Satu lagi lah. Satu lagi. Indra. Coba indra. Indra. Abuka artinya apa Indra? Ayahmu. Ahuka. Saudara laki-lakimu. Hamuki. Saudara perempuanmu. Puka. Mulutmu. Zumalin. Punya harta. Punya harta. Hari ini kita kayaknya ngebahas ini aja. Karena aneh mau nambahin subjek kepemilikan. Itu kan kepemilikan kan? Kalau abuka itu kan artinya ayahmu. Kalau ayahku ada yang tahu gak bahasa Arabnya apa? Ayahku. Ada yang tahu gak? Ayahku bahasa Arabnya apa? Abu. Api. Abu. Ian apa Ian? Abu. Ayahku. Ayah itu dalam bahasa Arab. Abu. Ayahku ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Abu. 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 Abi Umi. Tadi siapa yang jawab Abi tuh? Ya. Anestad. Oh ente. Abi. Abi. Nih aneh. Sekarang kita belajar ini udah. Ada yaknya loh. Kalau untuk kepemilikanku itu ada yaknya. Kalau bapakku itu itu artinya Abi. Kalau pulpenku apa? Gus. Bahasa Arabnya. Pulpen tadi apa bahasa Arabnya? Kolamun. Nih. Kolamun. Ada di. Oh. Alami. Eko Lami. Kola. Kolami. Ya. Kolami. Ada yaknya. Yan. Ya. Kitabku. Kitabku apa bahasa Arabnya, Yan? Kitabi. Ya. Kitabi. 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 Namaku. Namaku. Indra. Apa pas Arabnya namaku? Nama apa? Pak. Nama. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi. 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 Pakai yaknya ya. Ya. Ismi. Gitu. Ismi. Indra. Gitu dong. Makanya kan. Mas Muka. Siapa namamu? Ismi. Indra. Namaku Indra. Indra Pratama. Ya. Gitu. Paham ya. Ini untuk kemulikan saya. Itu tandanya tinggal di. Kebawahin jadi ditambahin ya. Pulpenku. Kolami. Bapakku. Abi. Ibuku. Buku. Umi. Umi tuh. Ibuku Umi. Kitabku. Kitabi. Namaku. Ismi. Misalnya bajuku. Baju kan komisun. Komisi. Gitu. Ya. Bukan komisi. Ini ya dapat bagian. Komisi. Ya komisi. Komisi ini. Besok. Jadi. Sebenarnya. Kalau NT sering dengar. Umi. Umi. Itu artinya. Ibuku. Kalau. Arti. Ibu doang. Ma. Itu umun. Maka. Kalau dalam bahasa Arab. Ada umu salama. Ibu. Ibunya salama. Ya. Kalau umah artinya apa Ustaz? Umah. Umah. Umah tangga ya? Enggak ada. Umah itu ya pasangannya buya. Ibunya? Panggilan ibu juga. Tapi panggilan. Apa ya. Ya yang jenis lain. Kayaknya lebih. Lebih. Lebih ini lagi gitu. Lebih. Lebih. Interen lagi gitu. Buya itu artinya juga sama. Bapak. Buya. Itu pasangannya umah. Ya. Oke Ustaz. Kalau. Kalau. Pasangannya umi. Kalau bapak. Mama. Ibu. Ayah. Ini itu. Bapak. Gitu. Makanya. Buya. Yahya. Itu artinya buya itu sebenarnya artinya bapak. Karena dalam agama. Ulama itu ya dianggap orang tua. Jadi ya bapak. Buya itu bapak. Ya. Biasanya kalau kita manggil buya. Biasanya manggil istrinya umah. Umah. Ya Habib disini. Hah? Disini Habib. Apa. Anaknya. Manggilnya umah. Iya. Ya. Itu panggilan. Seperti panggilan sayang gitu. Kepada. Orang tuanya gitu. Jadi. Ya. Ya. Disayang lagi gitu. Iya. Sepertinya artinya sama bapak. Aku juga. Iya. Kalau Ami apa? Ami itu paman. Pamanku. Ami. Pakai ain. Ami. Ami. Sampai sini paham gak? Ini kepunyaanku. Satu lagi. Kalau kepunyaanmu kita buka atau kita buki. Kalau kita itu kepada perempuan ya. Kalau kepunyaanku berarti kitabi, kitabku, ismi, namaku, kolami, kurpenku, abi, ayahku, umi, ibuku. Ya. Kalau kak itu kepada laki-laki. Kalau ki itu kepada perempuan. Sekarang kepada dia. Kepada dia nih. Kepada dia. Kalau kitabi itu pulpenku. Kalau kitabnya dia. Dianya laki-laki. Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Kalau kitab itu artinya. Kalau kitab itu artinya kitab. Kalau kitabnya dia. Itu ada yang tahu gak artinya bahasa Arabnya apa? Kitabu bukan. Hah? Kitabu bukan gak? Bukan. Asep. Nef. Nef. Tahu, Ustaz. Kitab dia. Iyan, apa Iyan? Pernah dengar kalian? Gak tahu. Lupa tahu. Itu pelajaran anak saya itu. Nah, makanya harus tahu nih bapaknya. Ya. Lupa. Kalau menandai sih kepada dia. Biasanya pakai U atau H. Iya, betul. Atau H. Kalau laki-laki berarti kita bahu. Eh, kita buhu. Bukan kita bahu. Kita. Buhu. Buhu. Kalau kepada kepunyaan perempuan kita. Buhu. Buhu. Makanya dalam doa mayit ada yang kadang-kadang Allah magfir lahu. Berarti kepada laki-laki. Kalau Allah magfir lahu. Berarti kepada perang. Gitu. Sampai sini paham gak? Paham. Banyak nih. Hari ini nih. Ini yang jarang pernah aneh ajarin di sini. Ya, Nef ya? Iya. Ada pertanyaan dari sini yang membanggongkan? Saran boleh, Ustaz. Saran. Hah? Saran, Ustaz. Apaan tuh? Itu kalau awal itu diulas kayak tadi itu kasih contoh kata. Nanti ini apa nih? Fikil huruf. Atau isim. Kayak gitu. Jadi biar, biar ingin terus ya? Iya. Iya, 15 menit. Ya gitu. Ya, benar-benar. Ntar aneh pake ayat yang lain lagi ntar, benar. Iya, seter. Kemarin kan udah kulhu, udah. Tadi udah kulhu, kulhu. Apa? Anas. Kan aneh memang kan ntar begitu. Lama-lama kan ntar tau juga nih ayat Qurannya. Harusnya ini. Ntar aneh pake ayat-ayat pendek kok pakenya. Al-Bokoro jarang dipake. Udah dari Al-Hakumut aja paling. Al-Hakumut. Iya, Gus. Udah, start. Udah. Berarti udah cukup hari ini. Sampai sini aja ya. Minggu depan kita. Alif dan Nuni. Minggu depan. Mau nanya? Kenapa tuh? Muda, kalau muda ulurlah apa? Ulurkanlah. Ulurkanlah. Berarti latamudu jangan kamu ulurkan ya? Iya.